Perkara perdata disebut kuasa hukum, dia bisa mewakili overall, apapun dia bisa mewakili. Di dalam perkara pidana advokat itu disebut penasihat hukum, karena fungsinya hanya menasihati. Jadi tidak bisa dia menggantikan substitut itu, tidak bisa itu, Mas Bram. Baik, artinya dalam proses pidana. Saya akan konfirmasi ulang dan menegaskan lagi ke Pak Ruli yang diperiksa melalui pengacara dan juga FS dan sejumlah judan adalah di LPSK begitu ya, Pak Ruli? Ya, ya, saya ingin kontifikasi dulu ya. Pertama, yang saya sampaikan itu ya proses di LPSK, bukan proses pemeriksaan pada posisi dia terperiksa di penyidikan. Jadi bukan terkait dengan proses penyidikan, tetapi yang saya sampaikan tadi di awal adalah penelaan, proses pemeriksaan permohonan di LPSK. Itu pertama. Yang memang nggak ada hubungan dengan proses penyidikan tadi. Kemudian yang kedua, terkait dasar GSD, itu memang betul yang disampaikan Pak Taufik itu ada juga di undang-undang pindah-pindah korupsi. Tapi saya juga ingin menyampaikan sebagai informasi bagi kita semua bahwa dasar hukum terkait dengan perlindungan perlakuan khusus dan penghargaan terhadap saksi pelaku atau justice kolaborator, itu terdapat pada undang-undang 31-2014. Itu hal-halnya diatur di pasal 10A, kemudian perlindungannya, syaratnya diatur pada pasal 28 ayat 2 undang-undang 31-2014. Jadi betul memang ada sema 4-2014, tapi kalau kita lihat lagi sema 4-2011 itu lahir salah satu dasarnya adalah ratifikasi Indonesia terkait dengan UNCAT gitu ya, korupsi gitu ya, saya lupa. Terus kemudian dasar lainnya adalah undang-undang 13-2006. Nah undang-undang 13-2006 ini kemudian sudah dirubah tahun 2014 menjadi undang-undang 31-2014. Kalaupun kasus-kasus pembunuhan, maka LPSK bisa memutuskan itu untuk bisa memberikan perlindungan. Begitu, Mas. Baik, ini karena sudah dibahas begitu justice kolaborator, apakah kemudian Anda menyebutkan undang-undang 31-2014 dengan pasal 10A tadi menjadi dasar, kemudian beradae bisa menjadi seorang GC begitu, Pak Ruli? Harusnya seluruh penegak hukum melihat undang-undang 31-2014 dalam memposisikan seseorang sebagai justice kolaborator. Sejauh ini, setelah sepengetahuan saya, satu-satunya regulasi di singkat undang-undang, ya hanya undang-undang 31-2014. Baik. Baik, Pak Ruli, saya ingin memperjelas lagi dalam undang-undang 31-2014, yang diatur yang bisa menjadi GC adalah kemudian memang pelaku yang disangkakan sebagai pelaku utama, atau hanya kemudian mereka yang disangkakan membantu dari proses tindak pidana ini, Pak Ruli? Jadi begini, terkait tindak pidana-nya memang betul, ya, dia serious crime, atau extraordinary crime. Kalau SEMA itu yang mengganggu keamanan negara, ada tambahan begitu ya, kalau di SEMA ya. Nah, kalau untuk syaratnya, yang tadi Mas Bram tanyakan, dia diposisikan bukan sebagai pelaku utama. Baik. Dalam artian begini, kalau kita bicara hukum, mungkin dia bukan otak dalang dari perbuatan peristiwa pidana yang terjadi. Sederhananya seperti itu mungkin. Siap. Oke, berarti artinya bukan pelaku utama yang kemudian bisa menjadi seorang GC, menurut tenang-undang 31-2014 ya. Nah, kalau kita lihat kemudian dari empat motif yang disebutkan oleh Baraskrim pada sore hari ini adalah kemudian PC bersama Verdi Sambo menjanjikan uang, kemudian mengikuti skenario, kemudian menanyakan pula kesanggupan, dan juga mengajak para tersangka lain ke Durian Tiga, artinya ini kan menjadi posisi yang kunci dan juga penting yang rasanya juga hampir sama seperti Verdi Sambo. Apakah kemudian PC ini mungkin kemudian mendapatkan justice kolaborator ini, Pak Ruli? Jadi begini, tadi Pak Taufik juga sudah singgung nih. Keterangan dia, sebetulnya, membantu penegak hukum apa enggak? Kalau, ini logika umum aja ya, Mas ya, kalau yang pertama membuka, itu potensi jadi GC-nya tinggi, Pak. Nah, makanya LPRK melindungi Baradae dengan posisinya sebagai justice kolaborator. Tapi kalau yang terakhir ini, ditetapkan sebagai tersangka, tentu penyidik sudah mengantongi banyak keterangan, gitu. Apa lagi yang dibutuhkan? Saya enggak tahu, kecuali ada penetapan pesangka-pesangka lainnya berikutnya, ya. Baik. Enggak tahu juga, gitu. Baik, artinya potensinya lebih kecil begitu ya, Pak Ruli? Ya. Baik, baik. Saya akan ke Pak Taufik kembali, begitu. Pak Taufik, apakah kemudian dengan sangkaan pasal pembunuhan berencana, begitu, apakah tepat kemudian ketika motif dan juga peran yang disebutkan bar es krim tadi kepada PC, Pak? Menurut saya sangat tepat. Jadi, kalau saya ulang kembali, seseorang bisa diperlakukan sebagai justice kolaborator itu, kalau dia, satu, mampu mengungkap satu peristiwa pidana. Ini kan oleh bar es krim dan tim sus sudah dibuka semuanya. Bahkan kalau kita sebutkan, Mas Berang, pasalnya itu sama. 340 pembunuhan berencana, 338 perbuatan yang mengagakkan nyawa orang lain hilang, kemudian 55, bagian dari aktor intelektualis, kemudian pasal 56, turut serta. Jadi, kalau saya boleh sebut, peluangnya putri ini berkurang. Malah kalau saya sebagai orang yang mengamati peristiwa pidana, justru penada dukungannya ini berpada jadi tersangka. Ya, karena dia semacam membuat jarak begitu. Kalau jadi justice kolaborator, jangan membuat banyak alasan. Ini kan alasannya ditambah-tambahkan. Salah satunya sekarang, hari ini sakit. Bagaimana sakit pada saat itu bisa membuat laporan pidana, kalau dia korban dari peletian seksual. Dan saya juga koreksi nih, penasihat hukumnya harus belajar juga. Orang meninggal itu tidak punya kewajiban dan tanggung jawab pidana. Saya sepakat dengan Kamarudan itu. Jadi, masa orang mati dilaporkan dan polisi mesti harus tegas ya, jika ada peristiwa seperti itu, langsung di HP 3. Karena memang hukumnya, caranya begitu. Jadi, Mas Braham, saya tegaskan, peluang atau potensi PC ini untuk mendapatkan status sebagai justice kolaborator, itu sangat kecil, karena pasal-pasalnya sama. Dan tadi Mas Ruli juga menambahkan dari hasil wawancaranya, itu kan kedapatan urut-urutannya sama. Jadi, dari mana itu? Dan yang paling prinsip, justice kolaborator hanya diberikan kalau dia mengungkap peristiwa pidana yang penyisi belum menemukan. Begitu, Mas Braham. Baik, artinya ketika semua sudah terungkap, seharusnya tidak perlu ada lagi justice kolaborator yang menjadi justice kolaborator. Begitu ya, kita akan lanjutkan dialog ini. Saya jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan kembali melanjutkan dialog, masih bersama dengan jurubicara LPSK Pak Ruli dan juga Presiden Asosiasi Ahli Pidan Indonesia, Pak Taufik, masih bersama kami lalui sambungan Zoom. Saya sekarang akan ke LPSK begitu, beberapa waktu yang lalu kemudian LPSK menyebut ada gejala traumatis yang di alami PC dan kemudian merekomendasikan ada semacam pendampingan psikologis begitu, Pak. Apakah kemudian dengan penetapan tersangka, kita tahu fakta yang baru hari ini, rekomendasi itu menjadi gugur begitu, Pak Ruli? Sorry, Mas, suaranya agak terdengar ya? Baik, Pak Ruli bisa mendengar saya dengan jelas? Tadi tidak, Mas. Kayaknya ada yang sambungan Zoom-nya terbuka mikrofon. Baik, saya akan coba ulangi pertanyaan kepada Pak Ruli. Beberapa waktu yang lalu kemudian LPSK menyebutkan ada gejala traumatis yang dialami Putri Chandrawati dan juga merekomendasikan pendampingan psikologis begitu, Pak Ruli. Apakah dengan hari ini penetapan tersangka, banyak kemudian narasi baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya, apakah kemudian rekomendasi ini menjadi batal dan juga tidak akan dilakukan begitu, Pak Ruli? Begini, nanti mungkin Pak Taufik bisa menjelaskannya. Tapi saya ingin sampaikan begini, jangan dikaitkan pemeriksaan LPSK dan rekomendasi untuk kebutuhan penguatan psikologis dari Ibu P itu dengan pasal 44 KUHP. Itu nggak ada hubungannya. Itu hasil pemeriksaan LPSK terkait dengan kondisi yang bersangkutan. Tentu kami melakukan observasi untuk itu. Maka terlepas dari siapapun dia, diduga korban ataupun pelaku saat ini tersangka gitu ya, maka orang membutuhkan bantuan penguatan psikis. Bukan berarti dia mengalami gangguan jiwa sebagaimana yang dijelaskan pasal 44. Artinya dia akan terbebas dari pertanggung jawaban pidana gitu. Nggak gitu sebetulnya. Tapi memang berdasarkan hasil analisa dan assessment yang dilakukan LPSK terhadap yang bersangkutan, maka diketemukan tanda-tanda persoalan mental. Tapi bukan gila maksudnya. Orang jatuh dari motor aja mas, itu kan trauma tuh mas. Orang jatuh dari pohon juga kan trauma. Itu. Baik, Pak Ruli, saya akan menanyakan. Berarti tepat atau tidak penggunaan kata gejala traumatis? Gejala traumatis itu bahasa psikologis ya. Bahasa ahli ya. Kami mengambil analisis itu dari bahasa psikolog dan psikiater. Artinya apa-apa kata yang digunakan oleh LPSK, Pak? Ya, kami berdasarkan itu, kami menemukan tanda-tanda gangguan persoalan masalah jiwa gitu. Oke, tanda-tanda. Itu kan bisa mental, trauma, ya kan? Stres gitu. Itu kan bagian dari itu. Baik, tanda permasalahan jiwa begitu ya. Yang ingin saya tanyakan, ketika kemudian ada tanda permasalahan jiwa yang kemudian disebutkan LPSK, bagaimana kondisi terakhir ketika asesmen saat itu, Pak? Itu kondisi terakhir saat asesmen. Jadi hasil observasi LPSK, tim LPSK, ada psikolog, ada psikiater, bahwa menunjukkan ada tanda-tanda itu. Dan itu hasil terakhir ketika LPSK melakukan pemiksaan di kediaman yang bersangkutan. Baik, apa yang boleh kami tahu? Tandanya seperti apa kemudian? Ya, sebetulnya itu bagian dari kerasiaan pemiksaan psikologis. Misalnya begini, saya analogikan aja. Misalnya ada orang bertingkah tidak seperti biasa. Misalnya ketika Mas Bram, diajak bicara, dipegang, langsung menghindar. Itu kan menunjukkan di jalan-jalan. Nah, itu ahli yang menerangkan itu, bukan LPSK. Ahli yang menerangkan itu. Baik, baik. Tentu kami menghargai begitu ketika ini berhubungan dengan masalah etik, Pak Ruli. Saya akan ke Pak Tovik. Pak Tovik, bagaimana kemudian dengan kondisi yang seperti ini? Apakah ini rasanya juga kontradiktif ketika kita bicara dalam konstruksi atau dalam kemudian arel pidana? Apakah mungkin kemudian orang yang disangkakan tanda permasalahan jiwa ini kemudian menjadi tersangka, Pak Tovik? Saya ingin sampaikan urutan dulu. Saya melengkapi Mas Ruli saja. Jadi, semua orang yang stres itu berpotensi gangguan jiwa. Tapi ada gangguan jiwa yang menyebabkan dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Misalnya begini, orang stres tapi masih bisa mandi. Orang stres masih bisa makan sendiri. Masih bisa pakai baju sendiri. Dia tidak dianggap gila. Berarti dia hanya beban pikirannya berat, tetapi kewajiban dan tanggung jawab pidananya masih bisa dilakukan. Kalau dia sudah mulai tidak bisa pakai baju sendiri, kemudian makan pun tidak bisa, mandi pun sudah lupa, nah baru orang itu nanti secara medis ditetapkan dia gila. Nah, prosesnya seperti itu, Mas Bram. Jadi, kalau saya melihat, ini cuma bagian dari skenario ya. Dari awal kan diputar-putar terus itu ya. Peristiwa ini pun diputar-putar terus. Pak, yang muncul selalu penasihat hukumnya. Bahkan, kalau saya boleh mengatakan, nggak perlulah. Ini sudah terang-benderang. Peristiwa ini sudah terang-benderang. Bahkan, kalau kita melihat petunjuk, CCTV itu kan petunjuk ya. Dari lima alat bukti, CCTV itu petunjuk. Nah, itu kan terlihat, tidak ada ekspresi tegak, ekspresi takut, sebagaimana yang disampaikan kemarin atau hari ini. Kalau kita lihat CCTV-nya. Artinya, itu secara kasat mata, bukan seorang psikiater, bukan seorang dokter jiwa, itu normal begitu ya. Jadi, yang bisa menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab pidana itu, dia disebut gila. Itu tadi, indikasinya, dia tidak bisa mandi sendiri, atau mungkin malah tidak mandi, pakai baju pun dia tidak bisa, mengurus dirinya pun dia sudah tidak bisa. Itu, Mas, deskripsinya sangat jelas ya, tentang gangguan jiwa. Jadi, tidak seperti bayangan orang, dia datang turun hasil ke jiwa, diberi surat kuning, terus berlaku pasal 44. Bukan begitu. Pidana menilai seseorang gila atau tidak gila, Mas. Baik, tapi apakah kemudian dengan penetapan tersangka ini, masih di Pat Tovik, apakah kemudian dengan penetapan tersangka itu juga membatalkan kemudian narasi adanya, kemudian tanda permasalahan jiwa tadi, Pat Tovik? Ya, kalau polisi kan bukan sekali, dua kali memeriksa orang yang terguncang jiwanya. Tidak setiap orang yang terguncang jiwanya itu disebut gila, dan tidak setiap gila itu dia kehilangan kewajiban dan tanggung jawab pidana. Saya meyakini, Tim Sus, dan Bares Grim, ketika menetapkan siapa ini, putri ini, PC ini, sebagai tersangka, tentu sudah melalui berbagai tahapan. Setidaknya dua, kan? Penyidikan, penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan. Karena mekanismenya mereka, begini, Mas. Ketika mau naik dari klarifikasi, itu sudah lewat gelar perkara. Ketika gelar perkara selesai, mau ditingkatkan kepada penyidikan, dan kemudian menetapkan tersangka, itu juga sudah lewat gelar perkara. Saya meyakini polisi sudah melakukan dua kali gelar perkara pada saat penyelidikan dan pada saat penyidikan. Cuma yang saya catat, perkara ini nampaknya istimewa ya. Kenapa saya bilang istimewa? Karena belum sampai 20 hari, polisi ini kan punya waktu untuk menahan itu, 20 hari, ditambah 40 hari, kemudian ditambah 30 hari ya. Tetapi mereka belum sampai 20 hari, sudah melimpahkan atau menerbitkan surat pemberitaan, dimulainya penyidikan. Jadi cepatlah proses pemeriksaannya. Begitu, Mas Berang. Baik, maksud Anda memang menjadi kasus yang ekstra begitu ya, sehingga memang dilakukan tahapannya cepat. Pak Taufik, kalau menurut Anda, ke depannya kemudian kita fokus pada proses penyidikan begitu sekarang, apakah kemudian ke depannya hanya perlu kita fokus pada 5 tersangka ini karena memang rasanya mereka ada di lokasi, atau kemudian kita perlu melebarkan lagi, tergantung nanti apa kemudian keterangan yang diberikan kelima tersangka ini, Pak Taufik? Nah, persis ya. Jadi begini, kalau saya melihat dari peristiwa itu kan tidak, ini bukan soalan pembunuhan. Yang diungkap oleh tim Sus Mabes Polri ini baru pembunuhan. Tetapi karena ada peristiwa obstratian justice, ada peristiwa penghilangan barang bukti, ada peristiwa penyebaran hoax, saya sebagai ahli pidana belum bisa menerima kalau ini yang diungkap hanya peristiwa pembunuhannya. Memang pembunuhan pasalnya itu. Tetapi masyarakat melihat apa yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, apa yang disampaikan oleh penasih dukung mereka, ini kan hoax ya. Jadi peraturan pidana nomor 1 tahun 46 pasal 14 dan 15 yang menimbulkan keonaran dengan ancaman 10 tahun, ini masih menanti, Mas Berat. Kalau saya, ya ngeringiri sedap deh gitu. Ngeringiri sedap, masih menanti bukan hanya sekedar peristiwa. Kalau pembunuhannya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Komjen Agus, ini Polsek pun bisa melakukan. Pasal apa namanya, pembunuhan beranda 340, 338, 55, 56. tetapi yang harus diungkap adalah peristiwa yang menyertai itu sangat banyak itu. Begitu Mas Berat. Baik, terakhir ke Pak Taufik. Pak Taufik, berarti artinya kalau misalkan hanya fokus pada pembunuhan Yosua saja sudah selesai di lima tersangka ini begitu ya, kita tinggal mengawal di persidangan. Tapi yang penting adalah bagaimana obstruction of justice dan juga kemudian penghalangan penyidikan yang dilakukan oleh banyak polisi yang kemudian disampaikan oleh Kabar Eskrim, Pak Pak Kengal. Ini, prinsip berlakunya hukum pidana itu menganut asas due process of law. Apa maksudnya? Ketika saya memperlakukan sebuah aturan pidana, saya juga dikenai aturan pidana. Jadi, tidak ada hak istimewa kalau itu pelakunya polisi, maka cuma dikenakan sanksi administrasi saja. Tidak ya, tidak itu. Jadi, kalau mereka memang secara etika melanggar dan etika itu berhubungan pidana, maka beratnya adalah di proses pidananya. Kan tidak cantik ya, orang menghilangkan CCTV, dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Pelanggarannya tidak, itu kejahatan. Karena pasal-pasal itu sudah ada di dalam KUHP kita tentang obstruction justice, menghalangi penyidikan, merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu di dalam akta autentik berita acara misalnya. Begitu, Mas Berang, cakatan saya. Baik, artinya fokus kita tidak hanya kemudian pada kasus atau persidangannya saja nanti kemudian, tapi juga bagaimana kasus menghalangi penyidikan ini juga menjadi fokus masyarakat dan publik hari ini. Saya akan ke Pak Ruli. Pak Ruli, terakhir, bagaimana kemudian LPSK juga masih akan mengawal kasus ini, apalagi berada E, kemudian menjadi justice collaborator begitu, Pak Ruli? Sampai hari ini kami akan fokus lebih dahulu untuk perlindungan ya. Terus memastikan juga hak-hak Barada E sebagai justice collaborator itu bisa dipenuhi sampai nanti proses persidangan. Yang paling penting selain keselamatannya adalah keterangannya. Kita memastikan bahwa keterangannya tetap konsisten adalah keterangan yang sebenar-benarnya yang disampaikan dan tidak terjadi perubahan. Baik, harapannya sudah tidak ada lagi drama begitu semuanya terbuka dengan jelas, dengan terang bagaimana kemudian kasus pembunuhan dan juga kasus menghalangi penyidikan tentunya. Terima kasih atas waktunya Pak Ruli, juru bicara LPSK, dan juga Pak Mohamad Taufik, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia telah bergabung bersama kami di CNN Newscast. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mas Taufik, Mas Bram. Selamat malam. CNN Newscast akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.